Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery yang cukup keren ini adalah bus gunung harta dengan bagi double decker dari adiputro ini adalah jetbus 3 sdd dengan varian facelift sudah menggunakan selendang koyager dan untuk bus depannya ini sudah facelift dan ini adalah double decker spesial dari gunung harta karena untuk spesifikasinya ini sedikit berbeda dari double decker double decker yang lainnya ini sedikit berbeda dan untuk modnya ini adalah mod dari mas jangga sapro dan awarit matiawan untuk liverynya dari mas nauval ya untuk modnya ini berstatus cell dan untuk liverynya ini berstatus limit group dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan review untuk armadanya ini ya ini keren banget disini dan sebelum melunjukkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru turisnya ya oke langsung saja kita akan review untuk modnya ini sangat tinggi sekali ya terlihat sangat gagah sekali apalagi untuk velgnya ini sudah custom ya ini velg adebutra yang di custom ini keren banget menambah sporty dari bus ini ya dan kita cek untuk bagian interior dan terlihat disini sudah hujan ya atau apa yang penting enggak mengganggu gitu dan untuk di atas kita cek disini ada tulisan status 3 plus SDD ya disini lalu di bawahnya itu ada tulisan Voyager dan untuk di topinya disini ada tulisan Gunung Harta serta bintang 4 ya lalu disini ada semacam nomor lambung ya biasanya tapi disini dituliskan Gunung Harta transportation BHTS 080 cash per oke untuk disini di bagian running tag nya tulisannya NF livery busit ya ini dari Mas Nopal untuk livery nya dan kita bergeser ke bawahnya itu ada stroko yang tentunya sudah RGB tentunya juga sudah mengikuti dari arah lampusannya ya dan disini sudah menggunakan logo dari Volvo yang sangat keren sekali disini lalu kita bergeser ke bawah lagi dan disini untuk plat nomornya N ya dan sudah dilengkapi dengan ring terus strap ini winglet gantungan busway sama hidrolik yang sudah lengkap disini wah ini mantap banget ya lalu kita bergeser ke bagian samping 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 disini ada di pintu tulisan GATS 080 lalu untuk velg nya seperti yang saya bilang tadi ini sudah menggunakan velg yang cukup keren ya dan disini sudah terdapat intelligent air purifier purification ya maksudnya lalu ada tulisan ZBUS disini sama ini ya PT Gunung Harta Transport Solution jadi disitu ada nomor teleponnya lalu disini ada tulisan Gunung Harta yang sangat besar dan untuk di kaca atas itu ada tulisan Volvo Baseball R 430 i-sief ya lalu di wanya itu ada tulisan Double Decker GHTS dan terlihat disini terdapat Slipper ya disini disini ada tempat untuk Slipper bus nya bentuknya belum rebah 360 derajat ya jadi ini masih 90an ya 90 lebih ya sekitar 120an dan terlihat ada lampu baca serta tempat menyimpan air dan disini untuk interiornya keren banget ya disini detail sekali disini terus mantap ya dan ada tulisan Welcome untuk toiletnya sebentar kita buka untuk pintunya ya kita buka untuk tombol animasi dan kita ini berada di Mapadeng ini coyok sekali bagi kalian yang ingin mereview dan disana ada tulisan toilet serta ada tulisan running tag nya ini ada capatnya Welcome lalu disini bagasinya tentunya udah plong ya tetapi tidak bisa dimasuki motor karena ini hanya bersikap bagasi tambahan aja dari double decker ini dan mungkin yang kita suka adalah bagian buritannya ya karena untuk buritannya ini bukaannya itu ada dua ya untuk AC dan untuk bagian mesin dan ini yang membuat kita semua itu pengen ya dengan mode ini double decker dari gulung harta karena keren banget disini untuk grill mesinnya itu terlihat gagah gitu ya keren banget tidak polosan apalagi jika kita ingin membuka salah satunya kan enak gitu jadi tidak harus membuka cup yang sangat besar dan kita review bagian belakang ya untuk bagian belakang disini ada tulisan pemasanan tiket ya pemasanan tiket online dan itu ada websitenya dan ada website dari gulung harta lalu diatasnya tadi ada bintang 4 ya seperti yang tadi di depan dan disini ada tulisan gunung harta transport serta kanan kirinya ini ada tulisan ade putro dan polvo base blaster tentunya disini sudah full variasi strogo ya yang sangat keren sekali lalu dibawahnya itu ada tulisan pt nya dari gunung harta serta nomor telepon ya lalu dibawahnya ini ada ghts 080 lalu disini digapat bagian belakang di bagian si bar itu ada tulisan mas novel ya jadi bila kalian bermuna dengan livery nya ini langsung saja ke mas novel ya kalau misalnya itu di grup itu sudah ada ya kalian tinggal bilang saja alamat email kalian nanti bakalan di ACC karena itu livery ini itu harus memerlukan ACC dari mas novel kita cek untuk bagian interior untuk bagian interior disini ya seperti mod-mod double-decker pada umumnya ya tidak ada perubahan dan disini ada tv kecil yang memutar lagu komulagista ini keren banget ya untuk warnanya itu saya suka ya kalau mod OHD kemarin itu saya rasa itu malah terlalu ungu gitu ya ini pas banget untuk warnanya biru nah ini pas ya untuk warna interiornya ini lampu interior itu pas banget dan disini sepertinya tidak ada penutup cover ya kayaknya cover dari bagasi atas itu nggak ada kayaknya oh iya nggak ada ya disini dan tentunya sudah menggunakan seat 111 ya spesialis social distancing jadinya untuk daerah pandemi ini sangat berpengaruh sekali ya dan disini untuk cabinnya itu enak banget apalagi di kursi depan itu ada sleepernya bagus mantap ya pokoknya dan ini untuk modnya lumayan ringan ya tidak terlalu berat dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya dan untuk liverynya bisa kalian dapatkan di grupnya nanti ya dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabry Zaptain Channel salam besit money terima kasih